Meneruskan persoalannya berkenaan laluan Ril Pantai Timur ICRL, pengurusi PKR Terengganu Azan Ismail meminta bekas Kedana Menteri Najib Razak untuk memberi penjelasan lanjut mengenai projek itu, termasuk harga tiket dan kaedah untuk menyelesaikan hutang pembinaannya. Azan berkata rakyat berhak tahu berkenaan projek yang dimulakan ketika pentadbiran Najib itu yang digelarnya sebagai jaguh projek mega. Najib serba tahu dia pakar segalanya daripada mengagikan kek kepada rakyat sehingga menyelamatkan Sapura Energy tanpa menggunakan satu sen rakyat. Jadi saya sebagai rakyat Terengganu ingin tahu kos ICRL termasuk tambang dan bagaimana kerajaan nak menyelesaikan hutangnya. Janganlah nanti minta pula Petronas bail out ICRL pula katanya kepada Malaysia kini. Azan merujuk hujan Najib ketika debat bersama Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim Kamis lalu, di mana dia berkata Sapura Energy berhad boleh diselamatkan menerusi pengambil alihan oleh Petronas dan ia tidak akan menggunakan duit rakyat. Anwar pula menyangkal kenyataan itu dengan berkata Petronas memangnya adalah milik rakyat Malaysia. Projek ICRL yang melibatkan jajaran sepanjang 665 km merentasi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor dianggarkan memakan kos RM50.27 bilion. Azan turut mengkritik pendekatan Najib yang menurutnya sangat berminat dengan projek mega yang dikatakan akan membantu rakyat. Malah dia turut memberi penjelasan baru kepada istilah Case is King bahawa King itu merujuk rakyat. Jika begitu, maka rakyat berhak mendapat tahu jumlah keseluruhan projek ICRL ini, katanya lagi. Awal bulan ini, Azan telah membangkitkan soal kos ICRL yang tinggi dan berpandangan ia akan menyebabkan harga tiket yang mahal sehingga mencecah enam kali ganda tambang pesawat untuk ke destinasi yang sama. Najib bagaimanapun menyangkal pandangan itu dan berkata kerajaan dan syarikat ICRL tidak gila untuk mengenakan harga setinggi itu. Dia juga berkata harga tiket akan berpatutan kerana sebagian besar sumber pendapatan ICRL adalah pengangkutan kargo dan bukannya daripada tiket penumpang.